Bank dan ponsel pintarmu kehabisan daya. Ya, kamu beruntung. Kamu bisa mengisi daya ponsel selama perjalanan. Tapi, tunggu dulu. Sua foto di Instagram atau surel penting itu bisa menjadi masalah besar. Ahli keamanan IBM nyatakan, penjahat cyber menggunakan lubang USB di bandara, stasiun kereta api, dan tempat umum lainnya untuk mencuri data pribadi dari gawaimu. Mereka dengan mudah memodifikasi lubang USB dengan memasang perangkat lunak khusus yang dapat mencuri data pribadi pengguna. Termasuk informasi perbankan. Kamu mungkin berpikir ini paranoid, tapi para penjahat cyber kini lebih aktif. Dan ini bukan lelucon. Pada 2019, transportasi menjadi prioritas kedua bagi para penjahat cyber setelah organisasi keuangan. Bayangkan itu, pengisi daya USB mungkin ramah wisatawan dan dipasang di tempat-tempat umum untuk kenyamanan mereka. Tapi perangkat ini tak sepenuhnya aman. Caleb Barlow, Wakil Presiden Inteligensi Ancaman X-Force di keamanan IBM mengatakan bahwa para pelancong sangat rentan terhadap tindak kejahatan cyber. Berabad-abad yang lalu, mereka dibajak perompak. Tapi kini pencurian terjadi di dunia digital. Masalahnya, ponsel pintar menerima data dari kabel USB sama dengan yang mereka gunakan untuk mengisi daya. Pada 2016, staf laboratorium Kaspersky belajar memasang perangkat lunak eksternal dan beberapa virus di ponsel pintar menggunakan kabel USB. Prosesnya hanya memakan waktu 3 menit. Tentu saja, ahli keamanan cyber menggunakan penemuan mereka untuk mengembangkan penangkal, tapi orang yang mengincar informasimu takkan bermurah hati. Saat mencolokkan kabel ke sumber yang sudah disusupi, kamu akan menghubungkan ponsel pintar atau tablet pada perangkat eksternal yang memulai proses penyalinan data pribadi atau memasang virus di dalamnya. Mereka akan mendapat akses ke seluruh informasi pribadimu dalam sekejap, termasuk rekening bank, surel, pesan teks, foto, dan kontak. Teknologi ini dikenal dengan sebutan juice checking, pembajakan pengisi daya USB. Cara lain yang mereka gunakan untuk mencuri datamu adalah pembajakan video yang juga menggunakan lubang USB termodifikasi. Seluruh aktivitas di layar ponsel pintar direkam dan membuat para pencuri bisa melihat apa yang sedang kamu ketik dan informasi apa yang sedang kamu cari. Terkadang, mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun pada lubang USB. Mereka hanya meninggalkan kabel yang terpasang pada lubang itu. Berlow mengatakan, orang jahat mungkin tidak melepaskan lubang USB di depan banyak orang. Namun, dia hanya perlu mencolokkan kabel khusus dan menunggu di rumah di depan laptopnya. Seseorang yang lewat mungkin melihat kabel yang sesuai dengan perangkatnya dan segera mengisi daya. Saat itulah, perangkat lunaknya merambat ke dalam tablet atau ponsel pintarmu menyalin sesuatu yang bersifat pribadi. Berlow mengumpamakan, menggunakan pengisi daya di tempat umum, seolah menyikat gigi dengan sikat gigi yang kamu temukan di jalan. Kamu tidak tahu siapa yang telah menggunakannya sebelum kamu dan digunakan untuk apa. Apakah pengguna Android dan iPhone terbaru perlu khawatir? Orang-orang cerdas sedang bekerja meningkatkan keamanan ponsel-ponsel tersebut tentu saja. Setelah produsen ponsel pintar menyadari tentang juice checking, mereka menambah tingkat keamanan perangkat mereka. Kini, iOS dan Android meminta persetujuanmu sebelum tersambung dengan perangkat eksternal. Namun, jika kamu cenderung menyetujui segala sesuatu di ponselmu tanpa memperhatikannya, itu tidak banyak membantu. Ada pula risiko lainnya. Jika sistem operasi Android milikmu sudah tua atau mode pengawak kutuan USB dalam keadaan mati, virus dapat masuk dengan mudah. Ada sebuah fungsi di perangkat Apple terbaru yang disebut mode USB terbatas. Ini merupakan inovasi mekanisme pertahanan yang mencegah pertukaran data selama pengisian daya melalui lubang USB. Perangkat Android memiliki risiko lebih besar, meski telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang mencegah akses data tanpa persetujuan. Jika kamu menggunakan perangkat dengan sistem operasi teranyar, secara teori, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Namun, tetap saja, jika kamu terpaksa mengisi daya di tempat umum, jangan gunakan lubang USB umum. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang akan dilakukan oleh penjahat cyber selanjutnya. Jadi, jika satu-satunya cara memproteksi ponsel dari penipuan adalah dengan menghindari pengisian daya menggunakan USB di tempat umum, apa yang kamu lakukan jika baterai ponsel hampir habis? Ya, bawa pengisi daya biasa dan hubungkan ke terminal listrik biasa. Ini memang kurang nyaman, karena tidak banyak terminal listrik di bandara. Tapi, cara ini jelas aman. Pilihan lain, yaitu dengan menghubungkan bank daya menggunakan USB dan isi daya ponselmu dengan itu. Jika masih kurang, kamu bisa membeli kabel USB khusus yang bisa digunakan untuk mengisi daya tapi mencegah pertukaran data. Kamu juga bisa mengikuti cara gedung putih dan membeli perangkat keamanan ponsel khusus dengan harga kurang dari 425 ribu rupiah. Perangkat ini disebut penangkal juice checking dan akan melindungimu dari pencurian identitas serta malware saat sedang mengisi daya. Ada pula bahaya yang jauh berbeda saat kamu mengisi daya menggunakan kabel USB. Perangkatmu bisa terbakar karena besarnya tegangan listrik. Konstruksi terminal pengisian baterai di tempat umum sangat sederhana, langsung terhubung dengan kabel. Jika terjadi masalah dan itu terhubung dengan ponselmu, ponsel bisa rusak. Dan juga terlepas dari risikonya yang besar, orang yang seharusnya paham cenderung lengah. Pada konferensi RSA di San Francisco mengenai keamanan cyber, salah satu perusahaan menempatkan stasiun pengisian daya di stand mereka dan menawarkan kabel bagi para peserta. Mereka melakukan hal itu untuk melihat berapa banyak orang yang akan menggunakan pengisian daya umum. Hasilnya 80 persen dan tidak satu pun dari mereka menanyakan tingkat keamanannya. Mungkin mereka merasa aman karena sedang berada di konferensi keamanan cyber. Tapi sekarang kamu tahu, kamu harus tetap puas pada. Bahkan, hal yang lebih gila terjadi di DEFCON. Puluhan ahli keamanan informasi terjebak dalam perangkap. Mereka mulai mengisi daya dari stasiun pengisi daya gratis. Mereka akhirnya mendapatkan pesan untuk tidak mencolokkan perangkat pribadi pada kotak-kotak yang meragukan, khususnya pada konferensi ini. Bagaimana denganmu? Apa kamu mengisi daya ponsel menggunakan USB di tempat pengisi daya umum? Apa kamu pernah berpikir, jika itu mungkin berbahaya? Sebelum kamu mengisi bank daya, berikut beberapa saran untuk memproteksi keamananmu. Pasang kontrol berlapis untuk semua tagihan daring milikmu. Buatlah kata sandi yang terdiri dari 12 simbol. Kata sandi tidak boleh berisi nama ibu kandung, 4 digit terakhir nomor paspormu, tanggal lahir, atau alamatmu. Kata sandi seperti yang sudah disebutkan adalah kata sandi yang paling mudah dibobol oleh orang-orang yang punya niat jahat. Jangan gunakan nama pengguna dan kata sandi yang sama untuk semua akun milikmu. Gantilah kata sandi setiap 6 bulan sekali. Dan jangan bagikan detail perjalananmu di media sosial. Ingatlah, dengan melakukan hal itu, kamu mempermudah pencuri melacak rute perjalananmu dan merampok rumahmu saat kamu sedang dalam perjalanan bisnis atau berlibur. Itu seolah kamu membiarkan rumahmu tidak terkunci dan mereka bisa masuk. Tiap kali kamu duduk di bandara dan merasa ingin berbagi dengan teman-temanmu bahwa kamu sedang pergi ke suatu tempat, pikirkan dua kali. Foto apa yang akan kamu perlihatkan dan apakah foto itu bisa membahayakanmu? Jangan pernah menunjukkan pas naik di media sosial. Dilihat sekilas, sepertinya informasi yang bisa kamu dapatkan dari pas naik hanya nama penumpang dan nomor pemesanan. Namun, seseorang akan bisa mengakses informasi pribadi pada situs maskapai, tempat data paspor, surel, dan nomor program loyalitasmu tersimpan. Dengan informasi ini, mereka dapat membatalkan tiket pulang milikmu dan liburanmu menjadi berantakan. Data pribadimu juga bisa digunakan untuk membuat permintaan kredit palsu. Jika kamu merasa liburanmu belum dimulai hingga kamu mengambil foto paspor bersama pas naik, hapus nomor tiket, nomor referensi, dan data penerbanganmu dari foto sebelum kamu membuat kiriman. Ini juga berlaku untuk kode batang yang juga bisa disalahgunakan. Aturan praktis saya, bayangkan Charlie, seorang penjahat cyber mengintip dari balik bahumu, siap menerkam apa saja yang kamu jatuhkan. Tujuanmu, membuat Charlie kelaparan. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka dan bagikan video ini kepada teman. Berikut beberapa video menarik lain yang pasti kamu suka. Klik saja video di kiri atau kanan layar.